Saudara 150 lebih santri di pondok pesantren yatim piatu dan do'afa Tahfizul Quran Riyadu Solihin Lampung mengisi waktu Ramadan khususnya saat menunggu berbuka puasa dan sahur ini dengan cara menghafal surat Al-Quran. Rutin setiap bulan Ramadan pondok pesantren yatim piatu dan do'afa Tahfizul Quran Riyadu Solihin Lampung mewajibkan santrinya untuk menghafalkan surat Al-Quran. Ada lebih dari 150 santri di pondok pesantren ini. Sistem hafalan Al-Quran ini berupa setoran ayat pada ustad yang bertugas. Seperti namanya, pondok pesantren yatim piatu dan do'afa Tahfizul Quran Riyadu Solihin Lampung ini didominasi dari santri yang mayoritas merupakan yatim piatu dan kaum do'afa. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pondok pesantren ini juga menerapkan mehimbauan pemerintah berupa penggunaan masker pada santri serta menerapkan physical distancing dan menjaga pola hidup sehat. Sebenarnya, bukan hanya bulan puasa, mereka menghafal Al-Quran. Jadi, tidak bulan puasa pun, karena ini memang pernah menghafal Al-Quran, mereka juga menghafal Al-Quran, tergantung, menjadi kegiatan putin. Tetapi memang, anak-anak, karena di lockdown, selama bulan puasa ini, kita kasih perangsang ke anak-anak yang hafal tiga jus selama bulan puasa, terus yang hatam lima kali minimal selama bulan Ramadan, kita kasih uang satu anak 500 ribu. Itu tujuannya untuk mematuhkan anak-anak biar mereka menghafal. Sekarang kita lagi kena musibah Corona, anak-anak kita tidak pulang. Jadi, ada hikmah juga. Dengan Corona ini, mereka menghafal Corona yang makin ngecar. Pihak pondok santri ini juga menyiapkan hadiah bagi santri yang mampu menyelesaikan seluruh hafalan Al-Quran di bulan Ramadan. Tentunya, ini agar semakin memberi semangat kepada setiap santri.